Khawatir ada lobi kakak asuh untuk kurangi vonis Ferdi Sambo, guru besar 4 sarankan 3 langkah ini. Guru besar politik dan keamanan Universitas Pajajaran, Profesor Muradi mengingatkan untuk dilakukan antisipasi adanya upaya dari adik kakak asuh Ferdi Sambo untuk mempengaruhi hakim atau jaksa dalam memberikan vonis hukuman. Tahapan tersebut, kata Muradi harus diawasi dengan cermat karena melibatkan pihak eksternal dalam hal ini yakni jaksa dan hakim. Kenapa harus dicermati? Indikasi-indikasi kelihatan banget kok dari berbagai pola dan sebagainya, kata Muradi saat dikonfirmasi suara jakarta.id Kamis 22 September 2022. Muradi menekankan perlunya mencermati tahapan persidangan Ferdi Sambo. Ini lantaran khawatir adanya upaya lobi-lobi oleh adik kakak asuh atau eksternal untuk mengurangi vonis hukuman. Muradi memaparkan ada 3 langkah yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi adanya kemungkinan lobi-lobi vonis di hukuman Ferdi Sambo. Langkah pertama, yakni dari internal poli kemudian memastikan bahwa orang-orang adik kakak asuh berhenti untuk mensupport Ferdi Sambo. Langkah kedua, yaitu dengan mengunci sejumlah nama untuk tidak mendukung Ferdi Sambo, tapi fokus pada penguatan kelembagaan. Ketiga, ya ini peran media yang harus konsen terus mengawal kasus Ferdi Sambo. Terlebih, kata Muradi, Menko Polhukam Mahfud MD sudah lebih dulu berstatement dan mengingatkan agar jangan sampai ada hakim dan jaksa main-main mengurus kasus Ferdi Sambo ini. Kalau main-main akan diproses juga. Jika Ferdi Sambo tetap mendapat support dari orang terdekatnya, maka ia akan terus berupaya untuk melakukan pengurangan vonis hukuman. Muradi menambahkan jika lobi-lobi terhadap jaksa dan hakim berhasil dilakukan dan vonis yang diberikan berbeda jauh dengan tuntutan pabrik, maka akan menurunkan kepercayaan terhadap institusi Polri. Di samping itu, menurutnya Polri dan para purnawirawan harus fokus pada pembenaan institusi Polri sendiri. Saat ini, kata Muradi, tak bisa dipungkiri kepercayaan masyarakat terhadap Polri menurun akibat masalah Ferdi Sambo.